Saya Nikita Tarutari, nomor APS4, kelas MPDD SOSER 2. Video ini mengenai cara sembahyangan umatnya. Dua hakikat inti ajaran agama Hindu adalah sembahyang. Sembahyang intinya adalah iman atau kepercayaan sehingga semua tingkah laku atau perbuatan, pikiran, dan ucapan sebagai perwujudan dalam bentuk bakti, hakikatnya sumber pada unsur serada. Sembah yang artinya sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati, atau pikiran, baik secara ucapan maupun tanpa ucapan. Yang artinya yang dihormati atau yang dimuliakan sebagai objek pemujaan yaitu Tuhan yang mahesa yang berhak menerima penghormatan menurut kepercayaan itu. Tuhan atau ide senyawi dewasa merupakan penghargaan yang tertinggi kepada setiap umat yang mau mengabdikan diri, menyerahkan diri secara total dan melaksanakan sujud bakti kepada Tuhan. Pahala yang diterima oleh orang yang melaksanakan pemujaan secara penuh kepadanya adalah pahala yang tertinggi. Jalan bakti adalah jalan yang paling mudah dan paling umum dilaksanakan dalam masyarakat. Caranya adalah dengan melakukan pemujaan kepada seng yang widi dan yakin bahwa dipuja itu ada serta merasa diri jauh dari kesempatan. Terdapat beberapa hal penting yang terkandung dalam aktivitas sembahyang yang dilakukan oleh umat hindu. Satu, sembahyang sebagai suatu penyataan bahwa umat sedharma memiliki keyakinan. Dua, sembahyang merupakan suatu penyataan dari umat bahwa dirinya menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya. Tiga, sembahyang merupakan salah satu wujud dari aktivitas hidup manusia beragama. Empat, sembahyang dapat mengantarkan umat untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan sembahyang Tujuan umat melaksanakan persembahyang adalah sebagai berikut. Satu, untuk mewujudkan rasa bakti kehadapan Tuhan beserta segala manifestasinya. Dua, untuk memohon keselamatan, pengampunan, dan petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Tiga, menyerahkan diri secara bulat karena menyadari akan kelemahan dan keterbatasan. Empat, untuk mengadakan penebusan atau dosa yang dimiliki umat. Lima, untuk menyucikan diri secara lahir dan batin. Enam, untuk menyeberangkan manusia dari keadaan sekarang menuju tujuan hidup yang utama yaitu dharma, harta, karma, dan muksa. Tujuh, untuk mendapatkan tingkat kesucian dan rahmat dari Tuhan. Lapan, untuk menolong dan menyelamatkan makhluk-makhluk lain menuju kelepasan. Ada pun manfaat dari pelaksanaan sembahyang adalah Satu, dapat meningkatkan kesucian hati dan pikiran. Dua, dapat menumbuhkan keikhlasan. Tiga, menumbuhkan rasa aman dan jiwa yang tenang. Empat, dapat mengatasi perbodakan material. Lima, dapat menumbuhkan cinta kasih. Enam, dapat melestarikan alam semesta. Dan tujuh, dapat memelihara keselamatan jasman. Persiapan sembahyang atau persembahyangan terdiri dari dua. Yaitu, persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir seperti sikap duduk yang baik, pengaturan nafas, dan sikap tangan. Sedangkan persiapan batin seperti berpakaian bunga dan rupa. Sarana persembahyangan Satu, bunga atau kuangin melambangkan kebersihan, keharuman, dan kesegaran. Dua, dupa sebagai penghantar kita kepada Tuhan yang mahasiswa. Tiga, tirtah adalah air suci wangsuh pada sangyang widi wasa atau ide batari. Empat, bija adalah lambang kumara, yaitu putra atau biji batara siwa. Tata cara persembahyangan Di dalam Rekweda 9.113.4 menjelaskan bahwa hidup yang benar merupakan persiapan untuk melakukan persembahyangan. Yang diartikan hidup yang benar adalah Satu, suci lahirnya Dua, suci batinnya Dan tiga, suci laksana Di dalam Yajur Wedel terdapat juga urayan yang menjelaskan tahapan-tahapan tingkat pencapaian realisasi dalam bakti Ataupun tahapan di antara lainnya Pertama, brate Dua, diksel Tiga, daksina Empat, serade Dan lima, satya Pancasembah Satu, pancasembah tanpa serana Dua, keramaning sembah dengan sekar putih Tiga, keramaning sembah dengan kuangyen atau sekarak Kangkep Empat, keramaning sembah dengan kuangyen atau sekarak Kangkep Lima, keramaning sembah tanpa serana Sekian video tersebut Saya ucapkan terima kasih Om Shanti 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton